Sebuah kecelakaan beruntun terjadi di Wonogiri pada Sabtu 8 April 2023 pagi. Satu orang dilaporkan mengalami luka-luka seusai terlibat kecelakaan tersebut. Kapolres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indrawas pada Abirullah melalui Kasih Humas AKP Anom Prabowo menjelaskan kecelakaan tersebut melibatkan tiga kendaraan, yakni dua truk dan satu angkutan kota atau angkot. Menurutnya kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yakni truk dengan plat nomor G1986CD, truk trailer plat nomor G8192OD, dan angkot dengan plat nomor AD1037OG. Lebih lengkapnya terkait kecelakaan ini akan dilaporkan Rekan Erlangga Pima Sakti, reporter Tribun Solo. Silakan laporan Anda, Rekan Erlangga Pima Sakti. Selamat siang, Biber. Selamat siang. Bisa saya laporkan untuk peristiwa ketelakaan Brunton yang berada di Wonogiri. Jadi pada hari Sabtu kemarin, sekitar jam 6 pagi. Di lokasinya, yakni berada di Jalan Raya, Wonogiri Ngedwati, tetap ada di Penelenggungan Jatiriksa, Kelurahan Wonogoyo, Kematan Wonogiri Kota. Jadi peristiwa itu bermula saat dua kendaraan, yakni truk trailer dan angkot berjalan dari arah barat atau Wonogiri ke Wonogiri. Saat itu posisi truk trailer berada di depan, sementara angkot berada di belakang. Nah, ketika sampai di tanjaan itu, tanjaan atau turunan itu, dari arah sebaliknya, atau arah di murug, dari Ngedwati, Sekonogiri, datang truk yang saat itu mengangkut payu. Ada rukaan bahwa pengumuti truk ini mengantuk dan tidak bisa mengendalikan kendaranya secara penuh. Jadi truk itu berjalan agak ke kanan, kemudian membentur truk trailer itu. Kita berhenti di situ setelah membentur truk trailer itu, truk pengangkut kaya itu masih berjalan dan menabrak angkot yang saat itu berjalan di belakang truk trailer. Saat itu masih belum berhenti dan baru berhenti saat menabrak taman dan pohon yang berada di pinggir jalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!